Dengan diantara orang tuanya, puluhan pelajar SMP dan MTS dari enam sekolah di Brebes mendatangi Mapolsek Bula Kamba. Para pelajar ini akan mengikuti pembinaan setelah ke Pargok menggelar pesta minuman keras Sabtu sore. Awalnya, polisi mendapatkan laporan dari warga bahwa ada tawuran antar pelajar. Namun, setelah petugas mendatangi tempat kejadian perkara, petugas malah menemukan ratusan pelajar tengah pesta miras di sebuah bangunan bekas rumah makan di tepi Jalan Pantura. Dari tempat tersebut, polisi mengamankan puluhan sepeda motor dan satu galon minuman keras. 30 sepeda motor tersebut diserahkan kepada saat lantas Polres Brebes agar dilakukan penilangan lantaran tidak dilengkapi surat-surat berkendara. Kami berantakan anggota untuk mencet TKP, ternyata terdapat kelompok atau kumpulan anak-anak sekolah yang sedang minum-minuman keras. Kemudian, kami amankan beberapa orang ke posek berikut barang bukti, yaitu kendaraan sepeda motor. Termasuk mirasnya juga ada sisa mirasnya? Termasuk miras satu galon, kira-kira 20 liter. Selain memberikan pembinaan kepada anak dan orang tuanya, pihak kepolisian berencana memanggil pihak sekolah. Petugas meminta agar pihak sekolah bisa semakin ketat mengawasi aktivitas siswa-siswanya. Tionosefullah melaporkan untuk NET.